Pintu Raksasa Kamu dibawa ke gua yang gelap, dan kamu harus bisa meloloskan diri tanpa tertangkap. Di depanmu muncul empat pintu yang warnanya beda. Pintu merah menuju ke galaksi luar tanpa jejak oksigen. Pintu kuning menuju ke tangki air berisi hiu putih besar. Pintu biru menuju ke masa 66 juta tahun lalu, saat asteroid Raksasa menghantam bumi lalu memusnahkan dinosaurus. Dan pintu ungu menuju ke pulau indah di dekat pantai yang dipenuhi makanan lezat. Di dinding cuma ada satu petunjuk. Yang tertulis, pilih pintu yang tidak berwarna primer. Waktumu 10 detik untuk membuka pintu yang tepat. Pintu ungu Merah, kuning, dan biru adalah warna primer, sedangkan ungu sekunder. Plusnya lagi, dibaliknya akan ada pantai dan makanan lezat. Setelah lolos, kamu sampai di pulau indah itu. Tiba-tiba, ada penduduk lokal yang membutuhkan pertolongan. Dia bilang, Kakaknya telah diculik oleh seorang matematikawan. Si kakak akan lolos kalau kamu bisa memecahkan teka-tekinya. Kamu segera ke lokasi dan sampai di sana pada jam 3 sore. Si matematikawan memberimu tatapan sinis, lalu memberitahumu teka-teki sulit. Kalau bisa menghitung tinggi menaraku, kamu dan tawananku boleh pergi. Kalau gagal, kamu akan tinggal di sini selamanya. Aku punya tiga cara untuk menghitungnya. Tongkat-tongkat panjang, bayanganmu, atau tali panjang yang menggantung dari puncak menara. Waktumu 9 detik. Kamu tak akan bisa menghitung tinggi menara yang sebenarnya kalau tidak tahu panjang tongkat dan tali itu meski ukurannya sama. Pilihan yang paling tepat ya bayanganmu. Dengan mengetahui tinggi badanmu, kamu akan bisa membandingkan panjang bayanganmu dengan bayangan menara. Untuk menemukan jawaban yang benar, tinggal jumlahkan. Setelah lolos, kamu singgah di hotel untuk beristirahat. Saat itulah, manajer restoran di hotel itu meminta bantuanmu. Sebelumnya, dia pergi dari restoran karena suatu alasan. Anggota staffnya menjelaskan kalau restorannya sepi, jadi mereka tutup lebih awal. Sebelum menutupnya, manajer meminta agar mereka mengirim foto restoran yang sepi itu. Ini foto yang saya terima, semuanya kosong, dan saya tahu, anggota staff saya jujur, tapi kok ada yang aneh? Kamu bisa bantu menemukannya? Waktumu, 8 detik. Sepertinya foto itu sudah diedit dengan Photoshop. Staffnya telah menghapus gambar manusia dari foto, tapi lupa menghapus gambar tangan yang ada di meja. Sesaat sebelum kamu menuju kamar hotel, manajer personalia memintamu memasuki kantornya. Dia ingin agar kamu membantunya mengecek surat lamaran kerja untuk posisi resepsionis. Dia sedang mencari seorang multilingual, dan didapatlah tiga orang. Tapi, cuma satu orang yang akan berkata jujur. Sarah dari Belgia, dia berbicara bahasa Belanda. Louis dari Swiss, dia berbicara bahasa Swedia. Mary dari Monte Carlo, berbicara bahasa Italia. Waktumu, 7 detik untuk mengetahui siapa yang benar. Yang benar, Sarah. Penduduk Belgia berbicara bahasa Belanda, Perancis, dan Jerman. Bahasa utama di Swiss adalah bahasa Jerman, sedangkan di Monte Carlo, penduduknya memakai bahasa Perancis. Saatnya menuju kamar untuk tidur, tapi, oh-oh, lift yang kamu masuki ternyata jebakan dan membawamu ke basement hotel. Lalu, tiga pintu muncul di depanmu. Pintu pertama menuju hutan hujan Amazon yang dihuni anakonda hijau, belut listrik, dan katak beracun. Pintu kedua menuju arus lingkar Antartika, arus terdahsyat dan terkuat di dunia. Pintu ketiga menuju puncak gunung Mauna Kia di Hawaii, gunung berapi terbesar dan tertinggi di dunia, kalau diukur dari bawah permukaan laut. Cuma satu pintu yang akan menyelamatkanmu. Nah, pintu yang mana? Waktumu 6 detik. Pilih pintu ketiga. Mauna Kia adalah gunung berapi tidur dan sudah tidak meletus sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Jadi kamu aman. Kamu sudah keluar dari gua gelap itu. Saatnya beristirahat di kamarmu. Begitu kamu masuk kamar, lampunya mati dan terdengar jeruji besi dijatuhkan ke lantai dan jalinan rantai besar digerakan. Dengan bantuan tanganmu, kamu mencoba bergerak, lalu mendeteksi kumpulan titik di atas permukaan kayu. Kamu merabahnya. Oh, huruf Braille yang bunyinya. Salah satu dari tiga jamur ajaib di atas meja ini akan membantumu keluar dari tempat ini. Pilih dengan bijak atau kamu akan terperangkap di ruangan gelap ini selamanya. Jamur di sebelah kiri akan membuatku super kuat dan cepat sembuh dari luka. Jamur yang di tengah akan menyalakan listrik kembali dan kamu akan bisa melihat lagi. Yang sebelah kanan akan membuatmu bisa hilang. Waktumu lima detik untuk memilih jamur yang tepat. Menyalakan lampu tidak akan meloloskanmu dari situ. Bisa menghilang bukan berarti tidak akan membentur tempokan. Pilihan terbaiknya, yaitu jamur penyembuh yang super kuat. Kamu bisa memukul dinding dan curuji itu sampai bisa menjebolnya. Keesokan harinya, kamu berjalan menuju mobilmu di parkiran. Tapi kok mobilmu terkunci? Di pintu samping terdapat gembok dengan kombinasi tiga angka. Di sisi gembok tertulis petunjuk ABC sama dengan 123. Di lantai, ada secari kertas bertuliskan BAD. Pakai petunjuk itu untuk mendapatkan kode kombinasinya. Waktumu empat detik. Kodenya 2-1-4. B merupakan huruf kedua, A huruf pertama, dan D huruf keempat. Nah, setelah pintu mobilmu terbuka, kamu pergi ke mal. Di sana, kamu memasuki toko perhiasan. Ternyata, toko itu punya lorong misterius menuju ke ruangan yang dipenuhi dengan koin emas, berlian, dan logam mulia lain. Saat si pemilik toko melihatmu, dia menjebakmu di suatu ruangan, lalu mengurungmu. Hmm, toko macam apa ini? Dia bilang, kamu cuma bisa bertahan di ruangan gelap itu dengan satu cara, makan kue muffin. Kalau salah pilih, kamu tak akan berhasil lolos. Tapi kalau pilihanmu benar, kamu bisa bebas. Kue muffin pertama mengubahmu jadi lumut. Yang kedua, akan mengubahmu jadi luwak. Kue muffin ketiga, akan mengubahmu jadi ular. Tiga detikmu dimulai dari sekarang. Lumut tidak bisa bertahan lama tanpa sinar matahari, dan ular perlu sinar matahari untuk mengatur suhu tubuhnya. Jawaban yang benar adalah, muffin yang mengubahmu jadi luwak. Hewan ini bisa lama terjaga dalam gelap. Sang wali kota mengundangmu ke kantornya. Meski kamu sudah berubah jadi luwak, dia tetap sopan kok. Dia mengatakan, ada hal misterius yang terjadi di salah satu restoran kota. Semua yang ada di restoran itu telah berubah jadi zombie. Di barnya cuma tersisa satu yang masih berwujud manusia, dan kamu harus menyelamatkannya. Tapi kamu harus mengenalinya dulu. Kamu diberi foto bergambar tiga orang, cuma satu yang berwujud manusia. Bisa kamu tebak yang mana? Waktumu, tiga detik. Wanita di sebelah kanan. Sepertinya noda merah di bajunya berasal dari hotdog yang dia pegang. Wanita yang di sebelah kiri, telinganya cuil. Kemudian, sang wali kota membawamu ke sekolah lokal. Capsacknya perlu mencari siswa yang berhak untuk pergi ke kem ruang angkasa saat liburan mendatang. Dia memilih semua siswa yang punya nilai A di buku rapornya. Lalu, memberi sebiji tanaman ke mereka. Dia bilang, siswa yang bisa menumbuhkan pohon tertinggi akan memenangkan hadiah ini. Tapi kalian tidak boleh curang. Semua siswa itu kembali menghadap Capsack sambil membawa pot besar berisi tanaman kacang yang berbuah lebat. Cuma ada siswa perempuan yang memegang pot berisi tanah saja. Setelah melihat pot itu, Capsack memberikan hadiah kepada anak itu. Kenapa? Waktumu, tiga detik. Bu Guru telah memberi mereka bibit yang sudah direbus, jadi tidak mungkin tumbuh, kecuali mereka curang. Dan mereka semua dapat nilai A ya. Hebat dong! Sang wali kota memintamu melakukan investigasi. Pria bernama Mario baru selesai berkebun, lalu mengajak teman-temannya berpesta. Tapi kemudian, istrinya menghilang. Ia memanggil beberapa detektif, dan ada tiga tersangka di hadapanmu. Sabto menjelaskan, kalau dia sedang melihat-lihat tomat ceri, dan memetik satu untuk diicip. Dona bilang, dia sedang melihat-lihat labu yang mulai berbuah kecil-kecil. Mario bilang, dia sedang memotret bunga profesional untuk dimuat di bloknya. Waktumu dua detik untuk menentukan siapa yang berbohong. Dia adalah Mario. Itu kan kebun sayur mayur, jadi tak ada tanaman bunga di situ. Saatnya tes terakhir. Kamu sedang berjalan memasuki gua batu bawah tanah. Kamu harus bisa menemukan harta karun di situ, lalu keluar dengan selamat. Saat mulai memasukinya, kamu melihat ada makhluk misterius. Dia bilang, kamu harus menjawab teka-tekiku dengan benar. Kalau kamu berhasil, harta karun itu milikmu. Kalau tidak, kamu akan menghilang selamanya. Aku memang bukan makhluk hidup, tapi bisa membesar. Aku tak punya paru-paru, tapi butuh udara agar tetap hidup. Kalau terkena air, matilah aku. Aku ini apa? Waktumu dua detik. Jawabannya, api. Pak Robi, seorang pengusaha sukses, suatu pagi, dia mendapat pencerahan. Lalu siang harinya, dia meminta dua manajer terbaiknya ke ruang kerjanya untuk membahas terobosan baru. Di antara ketiga orang ini, mana yang bernama Pak Robi? Pria yang di sebelah kanan, jasnya sudah tersampir di kursi bos. Hewan ini nggak punya kaki dan banyak hidup di air. Kalau salah satu katanya hilang, kakinya akan muncul. Tapi banyak orang akan milih menghilang saat ia muncul. Maksudnya hewan apa tuh? Anjing laut dengan teman daratnya anjing. Ibunya Maria punya tujuh anak cewek. Keenam anak ceweknya bernama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Terus, anak ketujuhnya bernama siapa? Maria dong, siapa lagi? Benda ini berawalan A dan berakhiran P. Pas ditutup harus pelan-pelan, tapi pas dibuka perlu dipaksa. Benda apa itu? Jawabannya adalah Amplop. Bu Sari bikin kue coklat favoritnya untuk dihidangkan saat bazar amal. Dia menaruh kuenya di meja dapur, lalu pergi ke taman. Tapi saat kembali, kue itu telah berkurang dan dia pun jadi marah besar dan langsung menginterogasi ketiga anaknya. Anak pertamanya Davi bilang dia nggak makan kue itu karena dia seharian ada di taman. Sambil membersihkan remahan kue, anak keduanya yang bernama Shirley bilang kalau dia baru aja makan sandwich. Lalu, si anak bungsu Sarah mengatakan kalau dia nggak makan makanan manis karena dia lagi diet. Bu Sari langsung tahu pembohongnya. Kamu juga tahu kan? Pelakunya adalah Davi. Bu Sari tadi sedang ada di taman saat kuenya dimakan oleh salah satu anaknya. Kalau Davi memang ada di taman, harusnya dia nggak termasuk tersangka. Lihat gambar ini ya. Apa kamu bisa nyari bintang yang paling beda? Kelihatan jelas lah ya. Bintang yang ada di sudut kiri bawah. Bagian tengahnya paling kecil. Petugas ekspedisi Bobi memasuki toko perhiasan untuk mengambil kalung berlian mahal yang akan diberikan ke bosnya. Si pelayan Dahlia langsung ngeluarin kalung itu dari berangkas dan siap menaruhnya ke dalam kotak. Tapi tiba-tiba, lampu di seisi toko mati total. Saat lampunya hidup lagi, beberapa saat kemudian kalung itu sudah hilang. Alarm mulai berdering dan pintu toko terhempas keras. Hanya Bobi, Dahlia, dan satu pelanggan lain bernama Vicky yang tetap berada di dalam toko. Polisi langsung datang ke lokasi untuk menginterogasi ketiganya. Rio mengatakan dia nggak lihat kejadiannya. Dahlia bilang seseorang telah mendorong tubuhnya dalam gelap. Orang ini pasti telah mencuri kotak itu. Dan Vicky beralasan kalau dia lagi milih-milih cincin pernikahan di seberang ruangan. Para petugas langsung tahu siapa pencurinya. Apa kamu juga tahu? Vicky yang nyuri kalung itu. Di jarinya sudah terpasang cincin pernikahan. Ngapain beli lagi? Jihan kesasar saat sedang menjelajahi hutan. Kemudian, dia bertemu dengan rubah ajaib. Rubah itu bilang, Kalau kamu bisa mecahin teka-teki ini, aku akan membantumu mencari jalan pulang. Tapi kalau jawabanmu salah, kamu akan berubah jadi rubah dan tinggal di sini bersama aku. Saat masih memilikinya, kamu pengen banget membagikan. Tapi kalau dibagikan, kamu nggak akan memilikinya. Apakah itu? Malam itu, akhirnya Jihan bisa pulang kembali. Memangnya dia jawab apa sih? Jawabannya, rahasia. Setelah membagikan rahasia, kita nggak akan bisa memilikinya lagi. Lihat gambar ini baik-baik ya. Ada berapa kotak yang kamu lihat? A, 10, B, 5, C, 3, D, 6. Kalau ada 10 kotak, berarti kamu benar. Hitung aja semua warnanya. Samsul pengen banget jadi ahli geologi sukses yang bisa keliling dunia. Makanya, dia ikut tes super sulit dan berhasil menjawab pertanyaannya. Profesor Suryo bilang, dia punya satu pertanyaan terakhir untuk Samsul. Kalau cowok itu berhasil menjawab, dia akan bisa hiking ke gunung impiannya. Gunung Everest ditemukan pada tahun 1852. Tapi gunung apa yang paling tinggi di dunia sebelum tahun tersebut? Minggu berikutnya, Samsul telah berhasil hiking ke pegunungan bersama para rekannya. Kira-kira apa ya jawaban Samsul? Dia menjawab, Gunung Everest. Meski saat itu belum ditemukan, Everest tetap menjadi gunung tertinggi di dunia. Mira bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah museum. Suatu hari, dia nemu berlian cantik di wastafel saat dia lagi ngebersihin kamar mandi wanita. Tiga orang kemudian datang untuk mengklaimnya. Satrio bilang, cincinnya hilang setelah dia masuk ke kamar mandi itu. Dan dia harus mendapatkan cincin itu lagi untuk melamar pacarnya. Kirana nunjukin garis coklat di jarinya kemudian bilang kalau cincin itu milik dia. Lalu Lina cuma nanya, ada ukirannya nggak di dalam cincin itu? Mira bisa menyimpulkan kalau cincin itu milik Lina. Kok bisa gitu? Posisi garis coklat di jari Kirana nggak cocok dengan cincin itu. Satrio nggak akan diizinkan masuk ke toilet wanita lah. Dan cuma Lina yang tahu kalau cincin itu punya ukiran. Susi memasuki lift kemudian memencet tombol lantai tujuh karena dia penghuni lantai tersebut. Tapi tiba-tiba, liftnya macet di antara dua lantai. Saking cemasnya, dia langsung mencet tombol darurat dan operator bilang, saya akan menyalakan kembali liftnya, tapi kamu harus memecahkan tegak-teki ini. Apa yang bisa kamu tahan tanpa harus menyentuhnya? Tanyanya. Satu menit kemudian, Susi sudah sampai di lantai tujuannya. Jadi dia jawab, apa ya ke operator itu? Napas. Kamu bisa menahannya tanpa harus pakai tanganmu. Punyanya temenmu, tapi kamu malah lebih sering memakainya daripada dia sendiri. Hmm, apaan ya? Nama temenmu lah. Saat lagi jalan santui di tengah ladang, Alisa melihat seekor kelinci putih. Dia mulai memotretnya, tapi tiba-tiba si kelinci ngomong, aku bisa nunjukin kamu lokasi harta karun yang diumpetin lho. Alisa jadi sangat bersemangat, tapi kemudian temannya nelpon dan kelinci itu lari. Keesokan harinya, Alisa datang ke ladang lagi dan dia sudah disambut oleh sembilan kelinci yang semuanya cuma diam. Apa kamu bisa bantu Alisa untuk nemuin kelinci yang tepat? Kelinci yang di pojok kanan atas. Bahan apa yang ada di tiap muk? Satu, bukan gula atau air. Dua, bukan gula atau teh. Tiga, bukan teh atau air. Muk pertama berisi teh, yang kedua berisi air, dan muk ketiga berisi gula. Karena ketiduran, Rima telat datang ke kantor satu jam kemudian. Dia nemu buket mawar cantik tergeletak di mejanya, dan Rima langsung senang bukaan kepalang saat melihat ada kartu ucapan yang terselip di sela-sela bunga. Dia mengambilnya, dan tiba-tiba jarinya tertusuk duri. Di dalam kartu itu tertulis kalau bunga itu dikirim oleh pengagum rahasianya. Rima langsung mengamati ketiga rekannya, Sony lagi telponan, Wira lagi nge-print dokumen sambil sesekali ngedipin mata ke arah Rima, sedangkan Denny lagi bikin kopi. Dia juga ngajakin Rima untuk ngopi bareng tuh. Seketika itu juga, Rima langsung tahu pengakum rahasianya. Gimana caranya? Pengirimnya pasti Sony. Di jarinya ada goresan luka oleh duri. Kalau diputar 90 derajat akan jadi segalanya. Dipotong jadi 2 malah gak ada artinya. Apakah itu? Kalau angka 8 dipotong jadi 2, maka akan jadi 2 angka 0. Tapi kalau direbahkan, angka ini akan berubah menjadi simbol tak terhingga. Semakin kering, semakin banyak airnya. Apakah itu? Tommy naksir berat sama pacarnya yang bernama Christine dan untuk ngebuktiin rasa cintanya, dia bikin Tato bertuliskan nama sang pujaan hati di lengannya. Tapi si pembuat Tato ternyata ilmuwan nyentrik. Dia menggunakan DNA Tommy untuk membuat 2 klon jahat. Saat Christine datang ke salon Tato untuk menjemput Tommy, dia malah melihat 3 cowok identik. Coba deh, bantuin Christine nentuin Tommy yang asli. Cowok yang di sebelah kiri ini pasti Tommy yang asli. Karena cuma dia yang punya Tato, 2 kloningannya gak akan bertato. Dalam setahun, bulan apa saja yang punya 28 hari? Semua bulan. Amati gambar ini baik-baik ya. Mana yang kelihatan paling beda? Gambar A Warna yang seharusnya ada di atas malah ada di bawah. Helen, seorang penyanyi terkenal, saat dia lagi make up-an di ruang ganti, agennya menelpon dan dia bilang, lagu Helen akan jadi lagu paling populer tahun ini. Kemudian cewek itu ngasih tahu asistennya yang bernama Nicholas, Cepat jemput temanku Lisa ke sini, aku mau ngerayain. Setelah keluar dari ruang ganti, Nicholas sudah disambut oleh kerumunan penggemar. Mereka semua mau minta tanda tangan Helen. Kemudian Nicholas bertanya, Siapa di antara kalian yang bernama Lisa? Semua cewek di situ ngeklaim dirinya sebagai Lisa. Apa kamu bisa bantuin Nicholas untuk mengidentifikasi Lisa yang asli? Lisa temennya Helen pasti cewek yang pakai kalung berliontin retakan hati yang ada di sebelah kiri. Sedangkan retakan satunya dipakai oleh Helen. Yuda keluar kantor lebih awal karena mau jalan-jalan di taman kota. Tapi tiba-tiba hujan mulai turun dan sayangnya, Yuda lupa bawa payung, topinya juga ketinggalan di kantor. Akhirnya baju Yuda basah kuyuk, tapi nggak ada sehelai rambut pun yang ikut basah. Gimana bisa? Yuda botak! Mario seorang penulis terkenal, pada hari Minggu pagi, dia akhirnya bisa nuntasin bukunya. Lalu dia menghubungi agennya Sandra untuk memberitahukan kabar baik ini. Sandra pun datang ke rumah Mario jam 9 pagi. Wanita itu malah menemukan Mario tak sadarkan diri di lantai. Laptop yang berisi file buku barunya juga telah hilang. Akhirnya Sandra menghubungi polisi dan para petugas segera datang ke TKP untuk menginterogasi semua orang yang ada di rumah itu. Si pengasuh menjelaskan, dia lagi nganterin anak Mario ke sekolah. Lalu tukang kebun bilang, saat itu dia lagi cuti agar bisa kumpul bareng keluarganya. Dan sang sopir bilang, dia lagi nganter mobil Mario ke tempat cuci mobil. Setelah mendengar keterangan mereka, petugas tahu siapa yang berbohong. Gimana bisa? Pengasuh itu bohong. Dia bilang dia lagi nganter anaknya Mario ke sekolah. Padahal kan saat itu hari Minggu. Sudah pasti sekolah libur lah. Hujan salju sedang mengguyur lebat seorang polisi setempat, Pak Tristan, sedang berpatroli di kawasan itu. Tiba-tiba, dia melihat wanita muda dengan gelagat mencurigakan. Dia berjalan sambil membawa dua tas berat dan wanita itu mengaku dia baru bercerai dari suaminya dan kedua tas itu berisi barang-barang suaminya yang mau dia buang. Tapi, Pak Tristan tahu kalau wanita itu sebetulnya maling. Kok bisa gitu? Dia keluar rumah melalui jendela. Pemilik rumah gak akan meninggalkan rumahnya sendiri dengan cara begitu. Alian Nando diberi tugas untuk menyelidiki perilaku manusia saat sedang liburan. Dia mendarat di dekat pantai Malibu berpasir yang terkenal itu. Kemudian, membaur di kerumunan. Lalu, petugas Samsul diminta datang ke pantai itu untuk menangani masalah tersebut. Sesampainya di lokasi, Samsul langsung menginterogasi para pengunjung pantai. Dia juga ngingetin mereka kalau alien bisa saja menyerupai manusia. Tapi, rupanya mereka semua gak melihat ada keanehan. Amati mereka baik-baik ya. Menurutmu, aliennya yang mana? Gak salah lagi, cowok yang di sebelah kiri ini punya empat tangan. Petugas Samsul Samsul langsung menangkap alien itu, tapi Nando mengubah penampilannya dan berhasil lolos. Samsul melihat sosok aneh yang melompat masuk ke dalam kereta. Dia pun langsung berusaha menghentikan kereta untuk ngecek semua penumpang. Perhatiin baik-baik semua penumpangnya ya, biar kamu bisa bantu Samsul menangkap alien itu. pria tua yang duduk di kursi pinggir itu pasti alien. Dia memegang bukunya dalam posisi terbalik. Fitri lagi ngerjain tugas di laptopnya sambil ngupi-ngupi di kafe. Tapi kemudian, dia pergi ke toilet. Karena kondisi saat itu cukup aman, dia tinggalin aja semua barangnya di situ. Tapi, saat cewek itu kembali dari toilet, ransel dan laptopnya sudah hilang. Fitri langsung lari keluar kafe, lalu melihat tiga wanita tua sedang duduk di taman dengan tiga keranjang piknik. Fitri kemudian menanyai mereka barangkali sempat melihat si pencuri. Tapi ketiganya bilang kalau mereka belum melihat siapa-siapa, Ibu Sri bilang dia baru aceh sampai di situ dan ngobrol sebentar dengan kedua temannya. Ibu Sinta lagi asik makan sandwich sambil membaca koran, sedangkan Ibu Anton lagi asik motret burung. Fitri langsung menghubungi polisi karena dia tahu persis siapa pencurinya. Kok dia yakin banget ya? Pasti Busri tuh yang udah nyuri barang-barang Fitri. Tali ransel merah milik Fitri kelihatan mencuat dari keranjang pikniknya. Pras belajar sampai larut malam di perpustakaan. Setelah selesai belajar, dia berjalan pulang. Saat menyusuri koridor gelap, dia mendengar suara berisik dari ruang loker pria. Oh, rupanya ada orang yang telah menguncinya dari luar. Setelah membuka pintu loker, Pras melihat Anton. Tapi Anton gak tahu menahu siapa yang sudah menguncinya di situ. Sebelumnya, dia mau ke kolam renang, tapi saat itu kolam renangnya sedang tutup. Jadi, dia mau pulang saja. Belum juga keluar dari situ. Tiba-tiba, seseorang mematikan lampu dan menguncinya dari luar. Pras meyakinkan Anton kalau dia akan mencari pelakunya. Keesokan harinya, dia menanyai teman-teman sekelasnya. Citra bilang, dia lagi ngerjain tugas di dalam kelas. Yos bilang, aku berenang di kolam sebentar terus main basket. Bobi sempat ngerjain tugas bareng Citra, tapi pulang duluan karena harus ngerayain ulang tahun neneknya bareng keluarga. Pras langsung tahu pembohongnya. Gimana caranya? Pelakunya, Yos. Saat itu kolam renangnya sudah tutup. Andri seorang fotografer. Saat itu lagi jalan-jalan sendirian di alam liar. Dia melihat seekor puma. Untung aja dia bisa segera kabur. Tapi ternyata, botol penyaring airnya sudah ngebuka saat dia melarikan diri dari kucing besar itu. Yah, air minumnya jadi habis kan? Ditambah lagi, perut Andri mulai keroncongan. Tapi dia punya tiga opsi. Opsi pertama, minum dari danau air asin. Opsi kedua, minum air kaktus. Dan opsi ketiga, ngambil air dari anak sungai berlumpur. Apa kamu bisa bantu Andri untuk milih opsi yang tepat? Pilihan ketiga, paling nggak berisiko. Andri nggak bisa minum air danau yang berasa asin. Nanti dia malah semakin haus. Kalau minum air kaktus, bisa-bisa Andri keracunan. Tapi botol air miliknya masih bisa menyaring air geruh. Ia punya tiga belas hati, tapi nggak punya organ lain. Maksudnya apa ya? Satu set kartu Remy. Apa yang bisa menyerangmu, tapi nggak bisa kamu serang balik? flu. Si kelompok vlogger sudah berada di sebuah rumah angker untuk membuat video misteri di situ. Tapi semuanya kelihatan biasa-biasa aja tuh. Malahan rumah itu nggak serem sama sekali. Mereka mulai memasuki bangunan itu, tapi si kameramen Yos malah berbalik dan nggak mau masuk rumah. Teman-temannya berusaha memujuknya, tapi Yos tetap memohon-mohon agar mereka segera pergi dari situ. Mereka nggak mau menggubrisnya dan tetap masuk ke rumah itu. Yos menunggu mereka di depan rumah semalaman, tapi mereka nggak keluar lagi. Coba deh amati gambarnya baik-baik. Nanti juga kamu bakal tahu. Kamu perlu lihat ke tanah. Semua jejak kakinya menuju ke rumah. Tapi nggak ada satupun yang keluar dari bangunan itu. Wuuuh! Aku bisa disusuri, tapi nggak bisa dijalani. Punya mulut, tapi nggak bisa ngomong. Dan aku punya anak, tapi nggak punya bapak. Maksudnya apa ya? Sungai dong! Amati gambarnya, apa kamu bisa melihat pencurinya? Itu dia! Pencurinya ada di dalam rumah. Berdiri di sebelah kiri, di dekat jendela. Pada Sabtu pagi, kakak beradik Yeni dan Maya lagi main petak umpet di rumah. Saat itu giliran Yeni yang ngumpet dan dia pengen bikin permainannya makin seru. Jadi, dia malah membawa skateboardnya keluar rumah menuju jalanan dan setelah ngitung sampai 100, Maya segera mencari Yeni. Dia udah nyari di seisi rumah, tapi nggak berhasil nemu adiknya. Cewek itu mulai khawatir dan dia pun mulai mencari Yeni ke jalanan dan menanyai para tetangganya. Lilis bilang, dia sibuk motong rumput sepanjang pagi, jadi dia nggak tahu apa-apa. Diri bilang, dia baru aja kebangun oleh suara roda skateboard panjang. Lisa bilang, dia baru pulang dari perjalanan bisnis, tapi Maya tahu, pasti salah satu tetangganya udah berbohong. Memangnya siapa? Lilis, amati lebih dekat deh. Masa rumputnya belum kepotong? Huruf apa yang bisa ngubah tubuh yang ngebul jadi adem? Huruf S, S teh, S jeruk, dan S lainnya. Seorang putri berhasil kabur dari naga yang telah menyanderannya di menara. Dia menyusuri lorong bawah tanah gelap yang berlantai pasir, lalu terlihat ada tiga terowongan. Di terowongan pertama, ada api yang menyala-nyala. Dari langit-langit terowongan kedua, asam beracun terus-terusan menetes. Dan terowongan ketiga dipenuhi kala jengking berbisa. Lima menit kemudian, sang putri sudah muncul di permukaan tanah. Kemudian, dia berlari menembus hutan menuju kerajaannya. Terowongan mana yang dia pilih? Terowongan pertama, dia memadamkan api dengan pasir. Wah, putri yang cerdas! Aku bisa disentuh, tapi nggak bisa dilihat. Apakah aku? hati pastinya. Lihat gambar ini deh, memangnya apa yang salah? Di papannya tertulis, daging segar. Miko terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Setelah melihat sekeliling, dia tahu kalau dia sudah terjebak di rumah aneh. Miko mulai ngecek rumah itu dan nemu empat pintu keluar. Pintu pertama bisa membawanya ke ruang angkasa. Di balik pintu kedua, ada kaca pembesar raksasa. Siapapun yang memasukinya bisa langsung terbakar oleh sinar matahari. Di balik pintu ketiga, ada sekawanan singa lapar. Dan di balik pintu keempat, ada laut yang dipenuhi dengan ikan hiu. Apa kamu bisa bantu Miko untuk milih pintu yang tepat? Pintu kedua. Saat malam, mataharinya nggak bersinar, jadi Miko akan gampang melewati pintu itu. Seorang miliarder bernama Nani tiba di kantor polisi. Dia kecewa berat karena anaknya Diana telah hilang. Sehari sebelumnya, Nani ngingetin Diana kalau dia nggak akan ngasih uang jajan kalau Diana nggak masuk kuliah. Mereka sempat cekcok karena Diana nggak mau kerja dan belajar. Setelah itu, Diana keluar sebentar untuk nyari angin, tapi dia malah ngilang. Malam harinya, Diana menelpon Nani dengan nomor tak dikenal. Mak, aku diculik. Tiga orang tiba-tiba nutup kepala aku pakai kain hitam, lalu masukin aku ke mobil mereka. Mereka minta tebusan 70 miliar. Sekarang kami lagi melewati padang pasir. Dan mereka pakai kostum kelinci. Mendengar keterangan Nani, petugas polisi segera menenangkannya karena Diana telah menyusun rencana penculikannya sendiri biar bisa dapat uang. Kok petugas itu bisa tahu? Kalau kepala Diana ditutup kain hitam, dia nggak akan bisa melihat kostum para penculiknya dan padang pasir itu.